yang benar bilangnya temenan kasih kado spesial mewah banget nyatanya mereka sudah jadian benarkah demikian? Lesti kejuara ulang tahun yang ke-21 pada Rabu 5 Agustus 2020 di pertambahan usianya Lesti mendapatkan kejutan spesial dari konser megah yang disiarkan di Indonesia di acara tersebut Lesti juga mendapatkan kado spesial dari orang-orang terdekatnya salah satunya Rizky Bilar tidak tanggung-tanggung Rizky Bilar memberikan kado dari sebuah brand ternama yang memiliki harga fantastis apakah kado nya dan bagaimana buat kalian? apakah hubungan Lesti dan Bilar hanya sekedar teman belaka? melihat dari kado nya yang sangat luar biasa ini Lesti kejuara tengah bahagia di hari ulang tahunnya yang dirayakan lewat gelaran bertajuk konser ulang tahun Lesti dan disiarkan di Indonesia Lesti membawakan sejumlah lagu baik secara solo maupun berdua dengan rekan pendanggut lainnya tidak hanya itu sesuai dengan usianya pendanggut bernama asli Lestiana Andriani ini juga mendapat 21 kado spesial kado ke 20 didapatnya dari pesinetron Rizky Bilar pria yang dikabarkan dikadungannya Rizky Bilar awalnya terlihat membawa sebuah godi bag berwarna putih ke atas panggung dia pun diminta untuk suit dengan pendanggut bernama Hadi penyanyi jebolan ajang lidah yang juga digosipkan dengan Lesti untuk menentukan siapa yang lebih dulu memberikan kado Rizky yang kalah pun harus menyerahkan kadunya lebih dulu ternyata pesinetron 25 tahun itu memberikan kado berupa sepasang sepatu dari brand ternama Gucci Rizky Kejora yang melihat kado mewah itu tampak tersenyum sumberi lalu mengucapkan terima kasih pada Rizky Bilar Rizky Bilar pun mengungkapkan alasannya memberikan sepatu untuk penyanyi yang juga akrab disapa dengan dede itu ternyata Rizky ingin Lesti terus menghadap ke depan dan tidak mengingat masa lalu kenapa saya kasih sepatu itu ada filosofinya karena sepatu itu kan dipakai untuk berjalan dan harapannya dede supaya terus melangkah ke depan gak perlu balik ke belakang kata Rizky Bilar ketika itu lalu terkait harga setelah ditelusuri dari website resmi Gucci sepatu dengan seris women's Gucci tennis 1.977 sneaker itu ternyata dibanderol dengan harga yang cukup fantastis yakni 630 USD atau setara dengan 9,2 juta wow spesial banget tampaknya kado untuk Lesti Kejora kado spesial hanya sebatas teman apa benarkah memang Lesti dan Bilar hanya sebatas teman kalau Mimin ingin menyampaikan pendapat Mimin terkait hubungan Lesti dan Bilar ini pertama kita lihat dari cara pandang mereka cara mereka memandang keduanya ini menunjukkan rona-rona menunjukkan aura orang sedang jatuh cinta lalu yang kedua pas tasakuran di ulang tahun Lesti yang diselenggarakan di rumah jauh hari sebelumnya Rizky Bilar sudah mengajak sang ibu untuk menunggu Lesti dan keluarganya lalu Rizky sendiri ternyata di tasakuran Lesti itu hadir walaupun dalam akun terverifikasinya baik Lesti maupun dia tak mengekspos keberadaan Rizky ataupun Lesti sendiri jadi mereka tak mempublish apa yang mereka lakukan ketika berada di rumah Lesti ketika itu malam tasakuran dan ketika ditanya dengan co-host co-host acara konser untuk Lesti Lesti Kejora ketika ditanya sama-sama ya sama Irfan sama Ramzi sama Gilang ya Lesti sendiri terkadang menyerobot pertanyaan yang harus dijawab oleh Bilar dan sekadang juga ketika bertanya ada pertanyaan keduanya untuk menjawab berpandangan terlebih dahulu ataupun saling colek guys itu itu apa itu pertanda apa dan yang terakhir kado yang dibelikan oleh Bilar untuk kado seorang sahabat itu untuk seorang teman yang baru kenal wah itu sangat luar biasa guys ya hampir 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 sepuluhan belum ya 9 jutaan tapi luar biasa untuk teman padahal teman-teman yang sudah lama Irfan semua ya teman DA nya semuanya kado nya ya biasa-biasa aja ini sebatas teman nah itu kan tidak mungkin guys ya jadi kalau aku kalau aku ya guys ini menyimpulkan bahwa mereka memang tidak pacaran tapi mereka sudah ada komitmen untuk menjalani ke arah yang lebih serius mereka sudah ada komitmen lain itu sudah walaupun Lesti baik dengan semuanya humble dengan semuanya tapi perlakuan sama Bilar sangat berbeda apalagi di backstage dia pun tak mau duduk dengan yang lain dia duduknya dengan Bilar padahal keluarganya ada kan semuanya ada teman-teman yang lain ada oke lalu bagaimana silahkan kalian komentar like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye bye